Hai Sobi, TransAuto ke Carlos Auto Project yang palu gada, apa lo mau gue ada, sesuai budget pastinya. Mau mobil murah 70 jutaan, ada Novios Limo. Mau 100 jutaan makin ganteng, nih ada juga yang udah modif. Mobil Lio 2016, ready stock 100 jutaan, ada juga bahkan jadi RS tuh, keren banget. Dan yang keren disini, mobil manual itu bisa jadi Matic. Gimana caranya? Lanjut di TransAuto. Yes Sobi, kita balik lagi ke, katanya sih Bluebird Pool kali bata ya, tapi belakangnya, oke nanti coba kita bahas ya. Kak Lidi sama Bang Carlos, Bang Carlos apa kabar? Om, sehat ya? Sehat, sehat Om. Tetap deh, alamatnya Pool Bluebird kali bata tuh dimana? Kalau untuk alamat, susah-susah, langsung turun di stasiun durian kali bata, persis kita di sebelahnya. Atau kalau mau yang bawa kendaraan, titik Carlos Auto Project juga di Google, udah ada. Wah, bahkan Carlos Auto Project aja nyarinya. Udah ada. Itu lengkap, pokoknya alamat sampai titik ini ya. Sampai titik ini. Tapi kalau mau minta Sherlock, WA. Langsung ke 0812 8535 266. Dua, triple enam. Dua, triple enam ya. Jadi kan tadi gue ngomong Pool Bluebird kali bata. Iya. Ini kan kayak suara mobil bekas ya? Ada Avanza 2019. Ada. Lengkap, lengkap. Ada Vios. Vios limo. Ada mobil Lio. Ini sekilas aja buat di awal ya. Jadi ini tuh sebenernya transmover ya? Transmover, kita facelift mukanya. Iya. Jadi kayak gini bisa, pokok. Jadi yang dari kemarin nyari, ah transmovernya dong, gitu segala macem ya. Bahkan sekarang udah bisa di indent. Udah bisa di indent. Bahkan udah bisa dibikin jadi Avanza 2019. Gokil ya. Tapi kan tadi ada bahasa indentnya, berarti kan masih nunggu ya? Masih nunggu. Kira-kira kapan sih? Perkiraan di kisaran, yuk, bulan depan udah masuk. September, Oktober. September, iya udah tayang. Oktober ya berarti. Di pertengahan September, beberapa udah keluar. Jadi kalau yang mau indent, langsung aja hubungin Carlos Soto Project. Berarti gak lama lagi. Gak lama. Indentnya dari sekarang. Jadi sebenernya mobil itu udah jadi. Cuma surat-suratnya aja belum turun. Oh gitu. Surat-surat belum turun. Karena kan kita jual itu. Udah ready. Soalnya kan udah platnya udah ganti. Pokoknya udah bukan warna birunya kan. Udah. Bukan warna basicnya. Jadi udah diremajain lagi lah. Iya. Intinya gitu ya. Nah itu sekilas mengenanya, kok hari ini ada Avanza 2019. Nah tapi kalau ngomongin masalah ex-bluebird. Iya. Iya gak usah bawa-bawa lah. Masih banyak juga yang masih ragu. Isa kan nanya sebenernya. Sebulan bisa jualan berapa sih Bang? Sebulan itu perkiraan sekitar 10-15. 10-15. 10-15 unit. Jadi gak kaleng-kaleng. Yang beli pun yang mau. Iya. Banyak. Yang minat juga banyak. Banyak. Jadi buat sobi-sobi makin yakin juga. Kalau jangan cuma liat. Wah ex-taksi segala macem. Udah banyak yang pake juga. Udah banyak yang pake dan balik lagi. Semua tergantung budget yang disediain. Nah. Itu. Mau nyari mobil selesai budget? Iya. Yaudah nyarinya ex-bluebird. Dan juga kan kalau sini ada garansi-garansi ya? Ada garansi mesin utama itu. Kayak garansi mesin ada. Terus kayak untuk yang modif sekarang juga lagi ada promo ban baru. Tuh. Bukan ban second ya? Bukan ban second. Ban baru. Ban baru. Oke. Apa lagi? Itu aja sih. Itu aja. Dan pastikan semua unit kalau di bluebird selalu servisnya teratur ya? Iya. Servis teratur dari bluebirdnya sendiri udah ada quality controlnya. Terus di Carlos Auto Project ada pengecekan 100 titik lebih. Ada panduannya juga. Tuh. Biar makin yakin lagi. Jadi udah terima unit siap pake. Bener. Jadi jangan kaget. Memang kalau ex-bluebird kilometer tinggi. Pasti. Pasti. Kan sebelumnya jadi taksi. Tapi 5-7 tahun. Iya. Tapi biar servisnya juga terus-terusan. Routine. Itu yang rapih jadinya disitu. Betul. Keren banget. Perawatannya maksimal lah. Bener. Itu yang jadi kekuatan dari bluebird ya? Iya. Oke. Tadi mengenai sedikit kualitas mobilnya. Sip. Kalau pembelian juga kan sampai daerah mah udah banyak ya? Banyak sampai. Ini aja putih pesenan dari VakVak Papua. Buset. Dari Papua yang mau mobil murah. Ya kan? Harga Jaburitabek pula. Ya kan? Belinya kesini. Udah belum mau di. Dapet sedan. Dapet sedan. Dapet sedan murah. Nah kalau misalnya ngomongin tadi. Terus super. Terbaik lagi deh. Iya. Kan indent. Indent itu berapa lama? Eh berapa lama? Bayarnya berapa sih? Kalau untuk bookingnya langsung ke rekening bluebird itu 10 juta. 10 juta aja ke rekening bluebird itu ya? Dicamkan. Wah. Rekening bluebird. Jadi kalau misalnya ada seller-seller lain akal ya kan. Bu, Pak. Rekeningnya ini. Iya. Bukan bluebird. Langsung ke rekening bluebird. Langsung ke rekening bluebird. Kalau ini berani. Jujur ya. Rekeningnya bluebird. 10 juta doang. Tapi nanya doang sih ada gambaran gak sih totalnya berapa sih nanti? Total untuk yang tahun 2017 itu udah jadi di chat ulang plus surat-surat lengkap itu di 125 juta. Oh. Jadi cashnya 125 juta. Itu kalau kayak gitu warna? Bebas. 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 Nggak nambah lagi ya? Nggak. Nggak nambah lagi. Bebas warna persis kalau mau kayak gini juga. Ini 125 juta nih? Kayak gini? Nggak? Kalau ini ada tambahan facelift tadi. Jadi 125 plus facelift-nya. Berapa tambahan facelift? Ini perkiraan udah sama ngechat sekitar 10 jutaan. Jadi 135. 135 tampilannya dapet yang 2019. Ya kan matanya udah sipit pisah begini ya kan. Jadi orang gak akan nge. Wah itu ex-bloober gitu ya kan. Wah ternyata dapet avansel harga berapa lu? Murah cuma 130 juta. Bebas pilih warna juga. Iya. Iya. Bebas pilih warna juga ya kan. Jadi kerennya begitu Transmover. Jadi buruan karena bulan depan udah mau siap dikirim. Udah mau siap diproduksi lagi. Udah ada yang jadi juga. Udah ada yang jadi juga. Jangan sampai antrennya kepanjangan. Iya. Nah itu yang penting. Oke. Ada yang mau dibahas lagi ya mengenai Transmover? Sementara ini ya. Kita coba ke sebelah nih. Siap. Yang jagoannya dari. Nah boleh kesanaan Bang Carlos. Boleh. Nah ini jagoannya dari ex-bloober yang selama ini masih terus tulang mungungnya ya. Iya. Ini mantap nih. Vios Limu. Vios Limu. Sekarang tahun berapa aja sih yang ada stoknya? Yang ready itu 2014, 2015, dan 2016. Dan 2016. Itu kan bisa pilih ya. Iya. Karena balik lagi sesuai ada budgetnya masing-masing. Iya. Budget mulai dari sekitar 70 jutaan udah bisa kok bawa. Sembutin aja yang 2014 berapa nih? 2015, 825. 2014nya di 7,7500. Oke. 2015nya di 8,2500. 2016nya di 8,7500. Tuh kan masih di bawah 90 juta. Masih. Sangat masuk baju. Mobil loh ya. Ini mobil loh ya. Motor aja. Yang gede. Harganya udah 60 jutaan ya kan. Naikin di. Nah naik. Ada bedanya nggak om? 2014 atau 2016? Oh ya. Kalau untuk bedanya cuma di fitur jok sama di. 2014 sama 2016. 2014 sama 2016 ya bener ya? Tepatnya enak ya. 2014-2016 itu cuma di beda di fitur jok sama di defogger belakang. Kaca belakang. Oh defogger. Pemanasnya itu juga. Iya sama di joknya. Sama joknya. Jadi pokoknya dengan harga yang terjangkau tuh dapetnya sedan juga. Terus rata kan harga 77, 82, 82, 87. Kalau minat banyak tahun berapa sih? Kalau untuk saat ini tergantung sih. Kebanyakan kalau yang sekarang malah ambil di 2015. 2015? 2015. Kita kalau ke showroom-showroom sama yang Bluebird nih. Sama harganya. Sama harganya. Murahin ngapa? Nah kontak ke Carlos Auto Project. Murahin buat Trans Auto. Kontak aja langsung ke Carlos Auto Project. Bisa ya? Nanti ada harga khusus. Bisa lebih murah nih ya? Bisa dong. Deal dulu. Bisa lebih murah di Bang Carlos. Iya langsung aja WA. Bilang dari Trans Auto. Dah nggak mau 82, 85 gitu. Kita ada hitam, babu, silver. Tuh. Sudah sebutin lagi kisi-kisi warnanya kan. Tinggal rebutan yang penting. Siapa yang dapet yang mana nih? Ya, siapa yang dapet. Jadi bisa lebih murah. Nah, kalau itu kan harga case-nya. Iya. Nah, kalau misalnya udah jadi kayak begini. Ini kan berarti ada paket-paket modifnya ya? Ya, ada. Kita modif mulai dari... Yang kalau yang ini deh kita coba. Nah, kalau ini kan standar. Standar. Nah, dari standar gini kita mau modif di elegan sekitar 5-7 juta. Oke. Terus kalau yang sporty itu 10-15 juta. Atau yang paling lengkap itu sporty luxury itu mulai dari sekitar 20-30 juta. Pokoknya mana yang Sobi kira-kira budgetnya cukup ya? Kita ikutin budget dari konsumen aja. Contoh aja kalau ini, ini paketnya berapa nambahnya nih? Kalau ini nggak nambah. Ini nggak nambah. Ini pokoknya murni dari warna biru jadi kayak gini ya. Ini tahun 2015. 2015. Warna merah 82,500. 82,500. Tapi tadi bisa lebih gula. Langsung ya. Yaudah, kita coba ada yang udah dimodif-modif. Tambah-tambahan dikit. Mana yang mana? Silahkan Bang Carlos. Nih, yang putih sama yang kuning ini udah sporty luxury dua-duanya. Dua-duanya sporty luxury. Kita coba yang kuning ini. Ini kan dari depan aja udah beda banget nih kelihatannya ya. Ini yang tadi sporty luxury nambah kira-kira 20-30. Ini di kisaran 20-30 tadi. 20-30 tadi. Kasih sedikit aja. Apa sih yang selain perbedaan dari depan, apa aja sih penambahannya? Mungkin dari dalemnya ataupun sampai belakangnya gitu. Ini mulai dari depan dulu. Boleh. Dari depan ini kayak lampunya udah kita custom. Oke. Terus di bawah kita udah pakein body kit juga. Pok lamp segala macem ya. Terus di pelek kita pake pelek ring 16. Ban baru. Ban baru. Yang tadi saya bilang, kalau untuk promo upgrade kayak gini tuh, selain potongan 5 juta, ditambah ban baru. Udah dapet ban baru juga. Terus dapet ban baru juga. Kalau dulu kan masih ada opsi ban sekel. Ini enggak ya? Langsung ban baru aja. Langsung ban baru. Oke, itu dari depannya. Iya. Plus warna juga gini ya? Plus warna juga. Kalau warna gini, nambah nggak? Enggak, langsung aja. Langsung. Nah, dia 125 juta udah jadi kayak gini. Wah, total. Itu total. Udah termasuk promo. Jadi di awal kalau secara dihitung total tuh 130. Oke. Di sekurian promo 5 juta, jadi 125. Plus ban-nya udah baru. Oke. Jadi selain depan, apalagi nih misalnya dari samping. Nah, ini kalau mau di bagian dalam. Samping dulu deh. Samping dulu. Oh, samping. Ini kan ada side body-nya. Ininya retrek? Retrek. Retrek. Terus, oh iya, velg udah. Belakang? Belakang itu kita pasangin body kit. Terus kenal pot-nya double muffler. Terus udah ada ductile juga. Sama ductile gitu ya. Sama ductile juga. Dari sisi mesin ada perubahan nggak? Kalau untuk dari sisi mesin nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau misalnya sobi-sobi ada yang mau mobilnya dijadiin kayak Matic, bisa. Eh bentar. Nah. Bluebird itu semua manual. Semua manual. Kalau dibikin kayak Matic, lu bongkar dong? Nggak dong. Lu ganti dong transmisi aja? Nggak. Rusak dong. Nggak, nggak ganti transmisi. Tenang aja. Nggak ganti transmisi, tapi kayak Matic. Tapi jadi Matic. Gimana? Untuk detailnya langsung aja ke Karos atau Project. Atau nanti kalau ada buktinya, kasih tau kita. Siap. Nanti dateng. Penasaran? Nanti dateng. Penasaran soalnya. Nanti dateng. Dan kira-kira kalau misalnya ada yang pengen nih, kan denger nih. Bisa jadi Matic. Itu nambah berapa? Itu 10 juta aja. 10 juta dong. Dan itu nggak ngerubah transmisi ya. Balik lagi nggak ngerubah transmisi. Jadi aman. Penasaran juga ya. Pada saat udah pake mobil itu, mau manual bisa, mau Matic bisa. Safety nggak? Safety banget. Sudah ada yang pesen dulu? Sudah. Sudah dibuktikan ada yang pesen ya. Dan kalau misalnya udah dipasang, nggak nyaman, dikembalin aja. Karena si vendornya juga siap beli. Settingannya ya? Siap beli sendiri. Siap dibeli balik. Ataupun tinggal matiin settingannya aja. Karena dia tetap manual. Ini sebuah hal yang baru. Sobi juga dengernya kayak, eh gimana, gimana. Pokoknya kalau udah ada satu yang dibuat, boleh. Nanti dipanggil lagi nih. Kita datang lagi. Kita review lebih mendalam tuh. Betul. Karena ini sebuah teknologi yang baru ya. Iya. Dan kalau tadi masalah musim, sekarang yang ini bisa nyalain sendiri ya? Bisa. Langsung kita coba deh. 125 juta bisa nyalain musim. 125 juta udah. Mobil kamera rame culun. Ada kuncian-kunciannya. Denger nggak? Nyalakan coy. Nalpotnya juga udah double muffler. AC udah kita nyalain. Jadi nanti kalau di dalam udah agak adem atau agak dingin, kita tinggal masuk udah adem. Jadi pokoknya nyalakan musim sama AC-nya juga ya? Buset dah. Itu kayak teknologi mobil jaman sekarang coy. Harga sangat sesuai budget. Yaudah. Oke. Bahas dalam dong. Boleh. Kita cek dalamnya. Nih, dalamnya tuh. Mau lihat aja apa gimana nih, men. Kasih footage aja ya, men. Yaudah. Bahas dalam aja dari sini. Mau digeserin ke depan. Gak apa. Kita bahasnya dari sini aja. Boleh. Dimatin dulu nih masih boleh. Kalau matiin gimana? Langsung dari sini juga. Bukan bukain gak? Astaga. Keren banget ya. Pasang 5 bulan bisa gak sih? Pokoknya teknologi canggih banget dan murah ya. Yaudah dibahas dalamnya. Apa aja nih misalnya dari jog-nya atau head unitnya segala macem. Untuk di bagian dalam itu jog-nya udah jog patent. Patent? Terus plafonnya juga udah kita custom. Sesuai permintaan dari konsumen. Enaknya gitu sih. Iya. Karpet dasarnya juga udah dipasang. Terus power window, spion electric detect itu udah pasti. Power window. Audionya udah android. Berapa inch? 10. 10 inch. Sebenernya ada opsi lain ya. Mau 7 inch atau 9 inch. Langsung aja 10 inch. Langsung 10 inch. Dan itu udah ada framenya. Jadi tampilannya bener-bener rapi. Udah android lagi ya? Udah android. Jadi tinggal naik YouTube. Udah semua keren. Tinggal butuh hotspot aja. Pokoknya sebenernya kalau di Bangalus mau. Sobi mau apa. Iya. Tinggal nanya budgetnya berapa. Bisa pokoknya. Kebanyakan juga konsumen dari luar pulau. Pesan online semua. Gak ada yang datang kesini. Iya. Gak ada yang datang kesini. Udah gitu dia cuma tinggal info budget. Om saya ada budget upgrade. Misalnya 5 juta atau 10 juta. Udah nanti tinggal saya rinciin apa aja. Deal. Pasang. Udah. Nanti mobil dikirim. Bisa dicicil lagi om ya? Untuk? Untuk motifnya. Untuk motifnya bisa. Jadi maksudnya mau ini dulu. Oh iya boleh. Boleh. Ini dulu. Boleh ya? Itu dicicilin pelan-pelan. Misalnya depan dulu. Belakang belum jadi. Jadi pokoknya mengikuti budget banget. Kalau yang itu juga sama. Yang ini juga sama. Modifannya sama. Sport Luxury juga ya? Iya. Sport Luxury juga. Ini yang pesenan dari Fakfak Papua. Tuh. Velgnya aja cowok ganteng pisah. Atau banding internet langsung aja. Iya bener. Kurang lebih tampilannya mirip ya? Iya. Sama. Dia sukanya tapi warna putih. Terus diganti bahan baru. Dan ini dua-duanya pesenan online. Yang itu dari Kutai. Yang ini dari Fakfak Papua. Sekarang mah jamannya online. Online semua. Transaksi juga kan aman. Langsung ke rekening Bluebird. Itu yang. Iya. Keren banget. Ari mau dibahas lagi ya bang? Dari ini. Ada stok Mobilio. Yang lagi dicari-cari tuh. Itu dia. Kita langsung aja Sobi. Nah ini dia. Mobilio. Tuh tempat belakang juga ya? Ada Mobilio. Iya ini. Mobilio. Tahun berapa sih kalau yang disini? Ini mobilnya yang ready tahun 2016. Ready ya? Ready. Gue garis bawah kata ready ya? Oh ready. Gak ada inden-inden kalau disini Mobilio. Gak ada inden langsung ready stock. Kecuali pesan warna khusus. Oh. Tapi kan maksudnya cuma warna doang. Secara stok unit ada. Ready. Warna putih. Dan 2016. 2016. Gambaran dong kalau 2016. Kilometernya berapa sih? Kalau kilometer rata-rata. Kilometer ekstaksi normal di 300 ribuan. Yang pokoknya Mobilio. Vios limo kurang lebih sama. Kurang lebih sama. 300 ribuan. Kalau bisa datang enak bisa pilih-pilih sendiri. Tapi kalau misalnya gak bisa datang pilih terbaik ya? Pilih yang terbaik. Dan ada quality control dari Bluebird. Terus ditambah lagi ada 100 titik pengecekan dari Carlosnya sendiri. Udah tenang lah. Terima aja ini siap pakai. Nah jadi pokoknya dicariin terbaik. Kembali gue udah masuk ke YouTube. Ya kan malu loh kalau kasih yang gilek-gilek. Aman om tenang aja. Yaudah. Kalau Mobilio harga case-nya berapa sih? Itu untuk Mobilio tipe S tahun 2016 di Bluebird itu 110 juta. Bebas pilih warna. Tipe S 110 juta. Bebas pilih warna. Dan pasti manual ya? Manual. Cuma tadi bisa dibikin ametik? Bisa. Mau dibikin ametik. Bisa dibikin ametik juga. Tadi saya bilang transmisinya gak dirubah sama sekali. Jadi aman banget. Yang masih jadi misteri ya. Jadi mirip-mirip apa ya mobil dari logo W kali ya? Kok bisa-bisanya transmisinya kayak begitu. Tapi bisa ametik ya? Nah. Kalau yang sekarang di sini. Ini modifanya tipe apa? Tipe apa nih? Nah ini semi RS. Semi RS. Semi RS kita nyebutnya. Ganteng sih. Ya. Tampilannya udah. Yang orange juga ini ganteng sih. Ya. Ini orange juga. Ini pesanan dari Palu. Palu. Nah ini dari Banten. Tuh. Jadi banyak banget yang dari daerah justru ya. Iya. Dan pesan online semua. Gak ada yang dateng nih. Jadi pokoknya rubahannya seperti ini. Kira-kira semi RS. Dapat tampilan paling baru. Betul. Atau misalnya kalau mau pelan-pelan aja deh. Misalnya kalau tampilan doang depan kayak gini. Itu tambah berapa sih? Kalau untuk jadi muka semi RS-nya aja sih. 5 juta udah cukup. 5 juta doang. 5 juta udah cukup. Cuma kan balik lagi. Tiap-tiap konsumen kadang beda. Ada yang pengen nambah ini, nambah itu ya. Pokoknya 5 juta itu tampilan semi RS muka. Iya. Muka. Tapi kalau dalam misalnya kayak mojok patent. Boleh. Tambah berapa? Itu untuk jok patent karena dia 3 baris. Itu kurang lebih di 3 jutaan. Tergantung model. Jok patent. Karena lah. Sebaris 1 juta mah masih oke banget. Patent loh ya. Patent. Bukan sarung. Kalau misalnya head unit. Android tadi 10 inch. Iya. Kalau untuk dia, dia pakenya di 9 inch. Oh 9 inch. Nah karena kan frame-nya beda sama si Vios 5 itu. Berapa? Itu budget di 2 juta. Tapi Android ya? Android. Android. Nanti kalau kayak Power Window gitu kira-kira bisa juga. Kalau Power Window udah. Power Window udah. Power Window bawa nori. Kalau kayak velg gini? Velg. Nah ini kan konsumennya minta tampilannya elegan aja. Nah ini kita pasangin ring 15. Nama berapa? Itu budget di 3 juta. 3 juta ya? Satu set. Empat tetap dapetnya empat. Dan ban kan udah baru. Kalau untuk yang mobilio ada yang balik lagi. Oh masih bisa milih? Bisa milih. Oh bisa milih. Jadi tetap sesuaiin budget juga. Untuk mobilio. Karena dia untuk mobilio ini. Harga netnya udah di 110 juta tadi. Belum ada promo lah istilahnya. Bahkan kalau sebenarnya. Bang kalau sendiri bisa sampai yang ekstrim-ekstrim modifnya ya? Ya kalau untuk mobilio dia kebanyakan. Pilihannya mulai dari upgrade facelift ke semi RS. Full RS. Dan yang street racing juga. Tuh bisa. Bisa untuk mobilio ini. Nambah sunroof bisa? Sunroof bisa. Keren ya. Tambah sunroof mobilio. Keren banget. Kalau pilihan warna ini ada tambah juga nggak? Kalau untuk pilihan warna khusus mobilio. Bebas pilih warna. Harganya sama. 110 juta. 110 juta bebas pilih warna. Soalnya ada warna-warna yang unik ya? Tadi di belakang kita ada yang warna apa? Kita udah pernah ngerjain ijo daun. Ijo daun. Terus sekarang lagi ngerjain ungu terong. Ungu terong. Terus ya kalau kayak putih, orange sudah sering banget. Itu belakang apa? Ijo apa tuh? Nah kita yang ada pesenan baru jadi itu ijo sage. Ijo sage? Ijo sage. Kalau yang mungkin pernah ijo-ijo berjauh itu agak mirip-mirip dikit lah ya. Ijo sage. Ijo sage. Jadi pilihan warna pun juga bisa milih ya? Bebas. Bisa minta ya? Tinggal kirim aja contoh warnanya. Nanti kita kirimin sampelnya. Konsumen ACC, mobil langsung kita cek. Oke. Dan surat-surat udah sesuai. Surat-surat sesuai juga? Sesuai juga. Wah. Jadi jangan aneh-aneh juga warna yang ntar warna bunglon lah gitu. Bisa berubah-ubah. Di SNK bingung. Di SNK aja yang bingung. Jadi pokoknya emang warna juga bisa pilih. Keren banget. Dan pasti ini ready stock ya? Ready stock. Yang ready stock warna putih tahun 2016. Oke. Jadi kalau mau cepat-cepatan putih sudah ada. Berarti sementara yang kita update ini dulu ya? Iya. Pokoknya kalau yang nyari X-Bluebird berkualitas udah dicek ke sini. Ada. Yang mau modif dari yang paling murah sampai yang paling mantep. Karus Soto Project. Langsung. Karus Soto Project juga. Dan yang mau nyari mobilio ready stock. Iya. Ada di Karus Soto Project. Ada di Karus Soto Project juga. Dan bisa dibikin kayak Matic. Ada di sini juga. Dan senang nggak merubah transmisi. Itu dikutu terus. Banyak yang khawatir. Palu gak ada pokoknya di sini ya. Jadi langsung kontak aja nomor di atas sini. Thank you banget. Bang Carlos. Waktunya hari ini. Semoga jolatnya. Makasih banyak lebih dari 15 ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk share, like, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.